Saya kurang setuju sama omongannya dia. Saling lengkapi? Ya. Bukannya bagus, ya? Jadi gini. Dulu saya diajarin sama bapak saya. Membangun hubungan itu butuh dua orang yang solid dan kuat. Dan untuk menjadi kuat, itu tugas masing-masing. Bukan tugas pasangan. Gini. Saya contohnya kurang kuat agama. Saya cari istri yang alim. Nanti pas setelah menikah, saya gak suat berjamaah. Sama aja dong. Padahal untuk menguatkan agama itu adalah tugas masing-masing. Bukan pasangan. Atau gini. Saya tuh orangnya boros banget, misalnya. Saya cari orang, pasangan, istri yang piter nabung. Ujung-ujungnya yang ngabisin duitnya saya. Iya. Yang capek nabung dia. Kasian dong. Makanya kesimpulannya, kalau hubungan saling melengkapi, itu jadinya tiga minus tiga. Nol. Tapi kalau sama-sama kuat, jadinya tiga plus tiga. Enam. Itu dia. Makanya saya mikir, dari dulu sering ditolak tuh, karena emang udah jalannya kali. Mungkin, saya disuruh berdamai dengan kondisi dan selesai dengan diri sendiri. Terus, sekarang udah selesai? Udah. Set your imagination free. Terus, Tiga, 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 Terima kasih.